Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sule dilaporkan ke polisi Kini mengalami stres dan jatuh sakit karena hal ini Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan menekan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir Perceraian yang dilayangkan Natalie Holzer ternyata berdampak pada kehidupan Sule Terutama pikirannya Sule yang awalnya tak menginginkan perceraian dengan Natalie Kini dikabarkan jatuh sakit Lantaran stres memikirkan nasib kehidupannya setelah bercerai Kondisi Sule kian memprihatinkan karena penampilannya Seperti orang tak terawat dan begitu acak-acakan Mulai dari wajahnya yang bucat Matanya sayu bahkan rambutnya yang berantakan dan tampak lemah Aku lagi gak enak badan Lagi disuntik Ujar Sule Sule mengaku dirinya akan menikmati setiap perjalanan dan proses hidup yang datang padanya Ya begitulah namanya juga hidup Ada sembuh, ada sakit Ada kesedihan, ada juga kebahagiaan Jadi ya dinikmatin aja Syukurin Katanya Bahkan kondisi Sule disebut sangat kontras dengan Natalie Holzer Yang justru kian tampil ceria Kini usai perkara perceraiannya dengan Natalie telah usai Bawa disambar petir di siang bolong Komedian Sule kembali tertimpa musibah Dirinya dilaporkan ke polisi Mantan suami Natalie Holzer ini diduga melakukan penodaan agama Melansir dari kompas.com Aliansi masyarakat pecinta Rasulullah Atau Ampera melaporkan komedian Sule Tak hanya Sule Dua rekannya yakni Budi Dalton Dan Mang Saswi juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya Atas dugaan penistaan agama Sebelumnya Ketua Ampera Syahrul Rizal menilai Pernyataan Budi Dalton dalam sebuah video yang viral Menyinggung agama Dalam video tersebut Budi Dalton melontarkan candaan yang menyebut miras singkatan dari minuman Rasulullah Sontak Tampak terlihat komedian Sule dan Mang Saswi Spontan tertawa mendengar pernyataan Budi Dan dianggap menyetujui perkataan Budi Diketahui Saat Budi Dalton melontarkan candaan tersebut Kang Saswi dan Sule diakini turut mentertawakan Sementara itu Menanggapi adanya tindakan pelaporan polisi Ustadz Dari Sulaiman mengaku sudah bertanya langsung Kepada Sule mengenai konten yang viral tersebut Melalui Youtube Cumi Cumi Ustadz Dari Sulaiman mengatakan bahwa Sule tidak turut melontarkan kalimat tersebut Saya sudah tanya langsung sama Kang Sule Kang Sule bilang dia tidak berucap semacam itu Dia cuma ada di tempat itu Pungkas Ustadz Dari Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!